Oke teman-teman, soalnya di video kita kali ini kita main animadventure dan seperti di update kemarin ya, update 13 kalau gak salah, ya kan ya update 13 lah setahu gue Gue akan ngebahas ya, unit-unit apa aja yang paling worth it di update baru kali ini teman-teman ya, buat kalian yang lagi grinding mungkin, lagi ngumpulin gems, kalian mau gacha, pengen tau unit apa aja yang bagus di update kali ini Dan apa yang harus kalian dapet, ya akan gue kasih tau kalian di video gue kali ini, oke? So ya, gak usah lama-lama kita langsung aja cuy, unit yang paling gue recommended ya dari awal, yaitu udah pasti sangat-sangat direkomendasikan kalian ambil ini Hit cleave, ini ada unit yang harus kalian dapet sih, kalau kalian udah ada gemnya dan emang kalian pengen nge-gacha buat unit baru ya Dan dia limited juga by the way, jadi kalian bakal bisa pake dia, nanti mungkin ada blessingnya segala macem, kalian bisa pake, kalian bisa pake blessingnya nanti teman-teman ya, begitu udah ada, oke? Dia limited, sama dengan 1 unit lagi namanya clay, dia juga limited, jadi ada 2 limited di update kali ini, clay sama si, siapa nama? Clay sama hit cleave, jadi 2 teman-teman ya Kenapa? Kenapa hit cleave? Jelas lah teman-teman ya, damage-nya gila banget gitu kan Dia, dia kalian baru taro aja, kan baru taro aja, kalian bisa dapet tuh berapa damage-nya ya 24 ribu, itu baru kalian taro loh, jadi kalian baru nge-play 1 kali, hup gitu, baru taro, baru taro sekali 24 ribu damage-nya Jadi, ini udah cukup buat nge-defense kalian tuh, biar kalian tuh bisa untuk farming dulu teman-teman ya Beda kalo misalkan kayak unit-nya yang biasa kalian pake siapa? Anggeplah, Mami gitu Mami kalian taro aja 12 ribu gitu kan, Mami 12 ribu Atau mungkin Luffy, Luffy 11 ribu, kalian baru taro gitu kan Dia 11 ribu, kalian harus upgrade dulu dia teman-teman ya, kayak ya kan Sedangkan kalo hit cleave, itu kalian 1 kali taro aja, mungkin kalian punya waktu 1-2 wave Itu kalian bisa fokusin untuk farming, pas kalian udah taro hit cleave teman-teman ya Karena dia damage awalnya udah gede, dan dia bisa ditaro 3 ya Dia bisa ditaro 3, sama dengan kayak Kirito Tapi yang lain nggak, yang lain ntar gue bahas juga Tapi ya, yang di-update kali ini Yang bisa ditaro 3, itu cuma hit cleave sama Kirito teman-teman ya Tapi ya, hit cleave nomor 1 daripada Kirito Padahal hasil akhirnya sama Yang dimana sebenernya DPS-nya nggak jauh beda antara hit cleave sama Kirito Tapi, gue lebih menyayangkan hit cleave duluan Karena itu tadi pertama, dia baru ditaro aja damage-nya udah gede Ini padahal gue nggak S loh Start potential gue nggak ada SS-nya, cuma A+, doang Dia kalau S mungkin, kalian baru taro aja mungkin udah 25 ribu Atau 26 ribu, wah itu sangat gila sih Dan untuk trade yang gue recommended ke dia, udah pasti unique ya Dia unique, cuman Sayang banget, sayang banget Di update kali ini tuh nggak ada yang bener-bener Hybrid-nya bagus teman-teman ya Sebenernya ada yang upgrade, tapi Dia lebih ke buff sih Hybrid-nya lebih ke buff, tapi itu nanti Tapi ya, pokoknya di update kali ini Nggak ada yang bagus sampai kalian mesti dapetin unique-nya itu Menurut gue nggak ada sih Kalau sampai kayak escanner tuh kan, emang kalian harus dapetin unique-nya Tapi kalau di update kali ini, gue rasa nggak ada sih So ya, itu untuk hit cleave yang pertama teman-teman ya Lalu yang kedua, itu adalah Kirito Ya, ada Kirito Ini dia Kirito Dual Yes, ini Kalau kalian udah nonton showcase gue Nontonnya sekarang, kalian bisa lihat DPS akhirnya sampai segitu 300 ribuan lebih Dan kalau dia di buff sama on win Literally, damage-nya bisa sampai kayak 690 ribu Atau mungkin bisa 700 ribu Kalau kalian stat potentialnya lebih bagus Dan kalian punya curse ya Dia mungkin bisa sampai 700 ribu Sama kayak hit cleave ini Kalau hit cleave ini emang dia udah 700 ribu Tanpa kalian Start potentialnya S ya Dan kalian nggak perlu curse dulu Karena gue nggak pakai curse di dia gitu kan Damage-nya udah 700 ribuan Kalau udah di buff sama on win Kirito juga sama Kurang lebih DPS-nya mirip-mirip lah teman-teman ya Tapi bedanya 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 Kirito dan hit cleave Itu adalah Kirito SPI-nya lebih cepat Memang hit cleave sampai akhir juga SPI-nya tuh Emang rada-rada lemot gitu Mungkin sekitar 9 gitu 8 sampai 9 lah Tapi ya dia emang damage-nya gede gitu kan Tapi kalau Kirito Biarpun dia damage-nya lebih kecil sedikit Lebih kecil sedikit Tapi SPI-nya lebih cepat Jadi ya Tinggal kalian pilih aja gitu Kalau kalian mau yang mana teman-teman ya Tapi kalau gue sih Gue milih hit cleave jelas Karena hit cleave ini Pertama dia limited gitu kan Apalagi kalau kalian dapet shiny-nya Bahkan shiny-nya bagus banget sih Kalian-kalian bisa pilih antara Kirito Dan si hit cleave ini teman-teman ya Untuk 2 DPS baru ini teman-teman Cuman sayangnya Sekali lagi Si hit cleave tidak hybrid Kirito pun tidak hybrid Jadi dua-duanya gak hybrid teman-teman ya Sayang banget Jadi kalau hit cleave hybrid Meta pak Hit cleave hybrid Kirito hybrid Wah meta ini Meta Cuman ya diantara 2 ini Gue agak susah Agak susah Memutuskan mana yang nomor 1 sih Tapi akhirnya gue memutuskan untuk hit cleave Untuk unit yang ketiga Itu adalah Livy Ya Livy pak Livy Ini Livy teman-teman ya Gih gih pak Ternyata unit ini ya Kenapa gue gak skin dia ketiga gitu Padahal dia bukan DPS ya Jadi kalau kalian udah nonton di Youtube ya Dia ini bukan unit DPS sebenernya Tapi damage-nya lumayan juga Gak bisa dibilang Rendah juga ya Damage-nya juga oke gitu lumayan Tapi dia lebih ke buff Buffnya itu adalah menggantikan Wendy Itu yang tadi gue bilang ya Dia ini hybrid Dari awal dia udah hybrid Jadi kalian bisa taruh di Heal Kalian bisa taruh di ground Ya suka-suka kalian Karena ya damage-nya oke juga Dibilang jelek juga Sebenernya enggak Dia damage-nya bisa sampai 110 ribu Kalau udah di buff ya Itu udah di buff Jadi dia ini unit buff Dia bisa ngebuff Dia lebih bagus daripada Wendy menurut gue Karena dia Satu kali buff Itu dia langsung 50% Beda kayak Wendy Kalau Wendy itu kalau gak salah 35% deh Atau 30% ya Gue lupa Pokoknya sekitar segitu deh Jadi kalau Livy Itu dia satu kali pencet aja Itu dia udah 50% Jadi dia bagus banget Dan dia bisa ditaruh 6 juga Mirip-mirip kayak Wendy Jadi bisa dibilang Livy ini adalah Upgrade-an dari si Wendy itu lah Jadi kalau misalkan kalian Belum punya Wendy Dan kalian punya gems Dan kalian pengen ngedapetin Livy Gue sangat recommended Karena dia Ya multi-hit Bagus ya Pertama multi-hit Lalu dia Ada damage juga Damagenya juga lumayan Dibilang jelek juga Bisa sampai 100 ribuan Kalau udah di buff 110 ribuan Kalau udah di buff Lalu dia ngebuff ya Dia ngebuff Ngebuffnya juga lumayan 50% langsung loh Jadi Kalau misalkan kalian mau auto sekalipun Kalian gak mau di circle Kalian gak mau Di stack-stack Itu kalian udah oke banget 50% temen-temen ya Oke itu untuk Livy Lalu untuk unit selanjutnya Itu adalah Clay Kenapa gue pilih Clay Daripada Asuna Ya karena Clay ini Dia ngeburn Ya dia ngeburn Dan ini gue hoki banget Anjir gue dapet Range-nya SS Anjir ini kayaknya Ntar gue bakal tuker sih Gue akan pindahin Gue transfer ini Gue gak tau ke siapa Tapi kayaknya akan gue transfer ini SS loh Imagine Jadi bagus banget Dan Clay ini dia Unit burn Temen-temen ya Unit burn Dia mirip-mirip Ya bisa dibilang mirip-mirip Kayak sabo lah Kayak 11-12 sama sabo Cuma bedanya Dia lebih bagus Karena dia bisa critical Tuh kalian bisa liat ya Dia ini unit critical Ya Jadi Kalau misalkan Kalian belum punya sabo Dan kalian butuh unit burn Yang damage yang bagus Dan kalian bisa taruh 5 Karena si Clay ini Kalian bisa taruh 5 Dan dia murah banget Pak Dia ini murah banget Kayak cuma 30 ribu aja Itu kalian udah bisa max 1 Itu murah parah banget sih Murah parah banget Damagenya juga Gak jelek-jelek banget Kalau gue liat di Youtube Tuh bisa sampe 100 ribuan Lebih gitu Ya Kalau misalkan Debuff sama on wind Karena dia physical Mungkin bisa sampe 200 ribuan Dan dia itu Burn ya temen-temen ya Burn Plus critical Jadi Wow Ini lumayan GG sih Dan udah gitu juga Dia attack speednya kenceng Dia attack speednya kenceng Jadi dia kayak sekitar 5 atau 4 gitu Jadi It's good It's kind of good Gitu sih Clay ini temen-temen ya So ya Kita lanjut aja Ke unit selanjutnya Yaitu adalah Ya Asuna yang terakhir Asuna nih Aduh gimana gitu Padahal kalau dibilang jelek Juga sebenernya Damagenya oke temen-temen Karena dia SPNnya kenceng banget Dia nih Ya sesuai namanya Asuna Flash Temen-temen ya Dia bisa ditaruh 4 Multi hit juga Damagenya juga oke Baru level 60-an aja Itu dia damagenya udah kayak 100 ribu lebih Debuff temen-temen ya Mungkin kalau misalkan Kalian udah level 100 Dia mungkin Bisa sampe 150 ribuan Mungkin Atau mungkin sampe 200 ribuan Dengan SPN 4 detik Itu kenceng banget sih Itu kenceng banget damage-nya Itu GG banget Range-nya juga oke 39 ya Imagine Padahal gue gak ada Gak ada status bagus-bagus Gak ada SS-nya gitu Biasa aja gitu temen-temen ya Jadi Asuna sebenernya lumayan Buat DPS Cuman sayangnya sekali lagi Dia tidak hybrid Sama seperti Semua unit DVS Di update kali ini Sedih banget Jadi ya Bisa dibilang update-nya Hmm Ada Rada L Sebenernya ya Update-nya Rada L Cuman karena ada Livy Ini Livy Ini lumayan nih Jadi untuk unit buff Yang lumayan bagus Itu Livy sekarang temen-temen ya Untuk magic Oke magic So ya Asuna Asuna It's kind of good Kalau kalian pengen Dapetin Asuna Mungkin kalian Fans sama Asuna Karena emang dia Keren sih Modelnya keren banget Jujur aja Gue suka banget dengan modelnya Animasi juga pas dia seran Juga keren banget Cuman ya Sayangnya itu aja Ya Tidak Tidak terlalu menarik Makanya gue taruh dia paling terakhir Dibandingkan clay-clay Masih mending gitu Clay-clay nge-burn Retikal pula Habis itu kalian bisa taruh 5 lagi Sedangkan Asuna Kalian cuma bisa taruh 4 Udah gitu Damagenya juga Dibilang bagus Ya bagus sebenernya Cuman Kurang aja Kurang gitu Kalau dibandingkan kayak Kirito Yang sampai 300-400 ribu Sampai 600 ribu gitu Kirito Hit cleave juga Asuna nih Rada kurang aja gitu Jadi ya Ya gitu lah Ya gitu temen-temen ya So ya Itu ya temen-temen Untuk video kita kali ini Unit-unit yang udah gue rekomendasiin Sebenernya ada satu lagi Yaitu Stain Cuman itu Gimana ya temen-temen ya Pertama dapetinnya agak lama Kalian perlu gerinding Dan itu pun kalian mesti Unit-unit yang udah lumayan bagus Karena rate-nya ternyata Lumayan susah ya Rate-nya lumayan susah Kalau kalian gak punya tim yang bagus Udah pasti kalah gitu kan Dan Ternyata unit-nya juga pas gue liat Gak bagus-bagus amat Jelek banget Cenderung jelek Karena dia nge-bleed ya Jadi sebenernya dia nge-bleed Nge-bleed abis itu critical sebenernya Tapi Ya dia juga tidak hybrid temen-temen Jadi Gimana gitu ya Stain itu kalian bisa dapet dari rate By the way Buat yang gak tau Stain itu kalian bisa dapet dari Rate yang baru Jadi ada rate baru Hero City Hero City Iya kalo gak salah Hero City deh Ya Hero City Hero City Hero Slayer Si Stain ini temen-temen ya Dan dia cuma bisa retar 3 Lagi sedihnya gitu kan Burik banget itu Nanti Stain itu Jadi ya Ya itulah temen-temen ya Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Semoga udah cukup membantu Buat kalian Saran gue Lebih baik Kalian gak cain yang limited-limited aja Di update kali ini Karena Sejujurnya Gak ada yang terlalu bagus gitu Kecuali Livy Kalo misalkan kalian belum punya Wendy Ya kalian bisa ambil Livy ini Karena dia lumayan gitu kan Dia 1 kali nge-buff aja udah 50% Itu lebih bagus dari Wendy Kalo kalian lagi males Circle Kalian kan bisa tinggal di auto aja Dia udah 50% Dia lumayan banget Jadi ya Kalau kalian pengen gacha Ambillah yang limited-nya Atau kalian ambil Livy ini Kirito juga Kirito bagus Tapi Ya lebih bagus Karena dia Limited juga temen-temen ya Dan dia attack-nya juga lebih mantep So ya Itu ya temen-temen Thank you buat kalian semua Yang menonton dari akhir Lagi jangan suka Dislike kalo kalian gak usah Sub indo by broth3rmax Gak usah-gak usah Kita kembali lagi temen-temen Di video-video kita Bye-bye Cuuu Sub indo by broth3rmax